Halo KoFriends, di sini ada pertanyaan, sebuah limas dengan alas berbentuk segi 4 seperti gambar di samping memiliki panjang 21 cm, lebar 7 cm, dan tinggi limas 25 cm. Hitunglah volume limas segi 4 tersebut. Untuk menjawab soal ini kita kerjakan sama-sama yuk KoFriends. Jadi diketahui ya, alas dari limasnya berbentuk segi 4, karena di sini diketahui panjangnya adalah 21 cm, lebarnya adalah 7 cm, maka alas dari limasnya berbentuk persegi panjang. Kemudian diketahui tingginya adalah 25 cm. KoFriends harus ingat ya, tinggi limas itu, yang ini 25 cm, sedangkan 28 cm ini adalah tinggi dari sisi tegaknya ya KoFriends. Selanjutnya, untuk menghitung volume dari limasnya, KoFriends masih ingatkan, rumusnya adalah 1 per 3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Maka dapat kita tuliskan, volume limasnya 1 per 3 kita kalikan dengan luas alasnya di sini, karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka rumus yang akan kita gunakan adalah rumus dari luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Sekarang kita akan cari luas alasnya terlebih dahulu ya. Di sini dapat kita tuliskan, panjangnya adalah 21 cm, sedangkan lebarnya adalah 7 cm. Sekarang kita hitung sama-sama yuk, 1 dikali 7 adalah 7, 2 dikali 7 hasilnya adalah 14, maka dapat dituliskan, luas alasnya adalah 147 cm persegi. Sekarang, nilai ini akan kita masukkan ke dalam rumus volume limasnya ya KoFriends, di mana luas alasnya 147 kita kalikan dengan tingginya yaitu 25. Sekarang, kita akan sederhanakan 147 dengan dibagi 3 ya KoFriends, di mana 14 dibagi 3 hasilnya adalah 4, 4 dikali 3 hasilnya adalah 12, kemudian kita kurangkan, maka tersisa 2. Agar bisa dibagi dengan 3, 7-nya kita kurangkan. Maksudnya, 7-nya kita turunkan menjadi 27, kita bagi dengan 3 hasilnya adalah 9, 9 dikali 3 hasilnya adalah 27, kita kurangkan hasilnya adalah 0. Maka, di sini dapat kita tuliskan, 147 dibagi 3 hasilnya adalah 49, kita kalikan dengan 1 adalah 49, selanjutnya kita kalikan dengan 25. Sekarang, kita hitung lagi ya, 9 dikali 5 hasilnya adalah 45, kita tulis 5, 4-nya kita simpan, lalu 4 dikali 5 adalah 20, ditambah 4 yaitu 24. Selanjutnya, 9 dikali 2 adalah 18, kita tulis 8, 1-nya kita simpan, lalu 4 dikali 2 adalah 8, ditambah 1 yaitu 9. Kemudian, kita jumlahkan, maka di sini dapat kita ketahui hasilnya adalah 1225. Sehingga, dari sini dapat diketahui bahwa volume 5 segi 4 tersebut adalah 1225 cm3. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih, mudah kan kok, friends? Tetap semangat belajarnya ya!